Intro Apa kamu udah ngelakuin banyak hal buat ngerubah hidup kamu? Ngebuat kamu jadi juara? Kamu perlu tau kalau jadi loser atau gagal itu disebabkan hal-hal yang kecil. Hal kecil itu gagal bangun pagi terus olahraga, gagal disiplin nyediain waktu buat belajar, gagal jaga hubungan sama klien, gagal push diri kamu untuk ngelakuin hal yang kamu males ngelakuinnya. Intro Yang membedakan sesuatu yang possible dan impossible itu dari perspektif kita sendiri, dari sudut pandang kita sendiri. Semua yang kita rasakan itu sulit memang. Karena ngelihat dengan sudut pandang atau perspektif yang sama. Kalau kita ngelihat dengan perspektif yang sama dan kita takut berbeda, maka kamu akan tetap di situ-situ aja. Kenapa kamu sulit berubah? Kamu merasa sulit karena kamu menghubungkan perubahan dengan kesulitan, perubahan dengan kesakitan, perubahan dengan ketidaknyamanan. Kamu merasa sulit karena kamu itu terlalu dihipnotis dengan rasa sakit kamu yang buat kamu takut, membuat kamu trauma, membuat kamu gak bisa apa-apa. Kadang saya mempertanyakan kenapa saya lakukan itu karena saya gak mau diri saya, kehidupan ini yang mengontrol diri saya, tapi saya yang akan mengontrol kehidupan saya. Karena saya gak mau lunak sama diri saya, karena saya tahu bila saya lunak maka dunia ini akan keras kepada diri saya. Saya terus ubah itu semua, sekecil apapun itu, sesempit apapun waktu yang saya punya. Saya terus tumbuh, walau rasanya sudah tidak mungkin lagi tumbuh, tapi saya yakin masih ada kesempatan saya untuk lebih baik lagi. Untuk dapetin sesuatu yang belum pernah kamu dapetin itu, kamu harus melakukan yang belum pernah kamu lakukan. Lalu usaha apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu sudah buat keinginan kamu itu, keberhasilan kamu itu menjadi sesuatu yang harus kamu penuhi? Seperti perlunya tubuh kamu dengan air, bila tiga hari kamu tidak minum maka kamu akan mati. Seperti badan kamu yang berhenti bernapas bila oksigen itu tidak masuk ke dalam paru-paru kamu. Ketika tertekan, ketika panik, ketika takut, hewan pasti kabur menghindar dan berlari. Tapi kita punya kecerdasan, kita adalah manusia, kita masih ada waktu untuk berpikir jernih, kita masih ada waktu untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan tenang. Hal apapun yang kamu alami, sesulit apapun kamu gak akan berhenti, kamu terus naik ke level berikutnya. Apabila kamu berhenti, apabila kamu tidak maju, apabila kamu tidak melangkah, kamu tidak akan pernah sampai dan kamu akan selalu menyesal. Sekarang ini adalah momen kamu, momen yang kamu harus lakukan sekarang, bukan besok, bukan akhir bulan ini, bukan akhir semester ini, bukan akhir tahun ini, bukan momen menunggu hingga kamu lulus dari institusi kamu. Momen ini adalah momen kamu, momen yang dimulai dari tempat kamu dan waktunya adalah sekarang. Terima kasih telah menonton!